Cara ibu buat menjaga customer-customer ibu ini supaya tetap loyal sama produk dari cika-cika handmade ini gimana, Bu? Kalau saya pikir gini ya, barang, kalau kita menyatakan diri handmade, itu barangnya memang harus ada keunikan. Jadi jangan orang bisa lihat, oh ini sama tuh, sama itu, gitu. Cuma sekedar menjahit bukan bisa dibilang handmade loh, gitu. Kalau menurut saya, menjahit itu macam kan ya, bisa kan. Jadi harus ada sentuhan yang memang benar-benar itu bikinan saya, gitu. Bikinan satu orang yang khusus, yang orang lain mungkin agak susah nemuin di tempat lain. Halo setempat SML UMKM! Kembali lagi dengan saya, Billy Auriza di acara podcast UMKM Talks. Nah, hari ini saya sudah bersama dengan Ibu Sita, salah satu pelaku UMKM, binaan SML UMKM Center yang bisnisnya ini bergerak di bidang kraft atau kria. Nah, menarik banget nih teman-teman, karena produknya Ibu Sita ini banyak banget mulai dari aksesoris ya, aksesoris perhiasan kayak anting, talung gitu, sampai tas, sampai juga ada miniatur. Pokoknya keren-keren, unik-unik banget, karena Ibu Sita ini memang hobi untuk berkreasi sejak mulai dari remaja itu udah suka tuh bikin-bikin kerajinan tangan. Terus akhirnya lama-lama dibisnisin deh gitu. Nah, langsung aja yuk kita sapa Ibu Sita dulu. Halo Ibu! Halo! Apa kabar Ibu? Baik! Alhamdulillah, baik. Semoga teman-teman juga yang hari ini lagi dengerin kita baik-baik semua ya. Nah, Ibu, kita mau ngobrol-ngobrol nih hari ini sama Ibu, mungkin Ibu bisa kulit-kulit dulu nih, background Ibu dulu ketika memulai suka tertarik gitu sama kria ya, kraft gitu. Itu apa yang menjadi alasan Ibu gitu, sampai akhirnya jatuh cinta gitu lah di dunia kria ini? Ya, dari awalnya sih waktu kecil, dari kecil memang saya suka gambar, gambar, terus warna-warni, bikin komik sendiri zaman dulu gitu. Jadi ngabis-ngabisin kertasnya bapak saya, terus udah gitu, pas udah ini diajarin, dulu tuh paling kruistik ya, terus apa ya waktu dulu tuh. Jadi kalau misalnya liburan nih, liburan sekolah, kalau orang lain, anak-anak lain misalnya liburan ke mana gitu. Kalau saya paling ke pasar majestik, dulu rumah saya kan di Kebayoran, pasar majestik, pasar blok A, apa Ibu saya tuh dia dibeliin benang sulam, kruistik gitu-gitu. Jadi di rumah ya seneng aja gambar-gambar, nah itu terus seneng bermula dari situ, jadi udah, emang seneng aja gitu, emang hobinya begitu. Dan mencoba yang macem-macem yang saya suka. Terus dulu Ibu pertama kali buat produk, ini itu produk apa yang Ibu pertama kali tekunin? Apa ya? Yang dijual? Yang sebelum dijual dulu? Produk, dulu tuh saya pernah bikin ini, dulu tuh Ibu saya pulang dari Arisan. Apa Arisan atau apa pertemuan kaum Ibu Kebayoran itu diajarin cara bikin tepung kayak clay gitu ya. Tapi dari roti sama ini dulu minyak untuk real cream namanya. Apa itu namanya? Minyak styling untuk rambut laki-laki itu loh. Itu dicampur gitu bisa jadi kayak plastisin, terus dikasih kewarna, dikasih kewarna makanan, bisa gitu, bisa jadi. Jadi apa tuh Ibu itu? Oh itu saya bikin anting, kecil, gantung gitu, bentuknya stroberi, dari situ tuh Ibu. Oh ini nih saya bisa bikin, ini ternyata bisa bikin anting, oh dari situ. Kalau dulu kan kita kalau bikin lilin-lilin mainan itu kan dibentuk terus. Tapi gak bisa dipakai ya? Gak bisa dipakai kan, hancur gitu kan, udah dipenyet-penyet lagi yaudah hancur gitu. Kalau ini enggak, jadi dia pas udah kering, keras, terus lumayan awet karena dikasih, enggak, enggak dikasih pengawet waktu itu, enggak dikasih NACL atau apa enggak. Jadi bagus dia, yaudah jadi saya dari situ deh kayaknya awalnya mulai. Oh iya, oke jadi memang karena dari dulu udah hobi, terus dicoba-coba, terus belajar, terus akhirnya bisa jadi produk. Nah terus Bu, selanjutnya setelah Ibu nih udah jadi produk nih, kenapa awal mulai Ibu memulai bisnis? Kayaknya saya berani nih untuk berbisnis produk pria ini gitu. Ya awalnya kan waktu itu bikin kalung, kalung-kalung, batu, kristal. Dulu kan Swarovski ya, lagi ada Swarovski gitu awal-awalnya. Nah terus saya bikin, terus ada yang suka, ditawar-tawarin ada yang mau beli. Dari temen, temennya temen, terus itulah. Jadi dari situ. Jadi word of mouth ya Bu, dari mulut ke mulut gitu. Pada, terus ada pesan, saya mau yang memodelnya begini, mau yang panjangnya begini, warnanya itu. Jadi terus saya, inilah, jadi sering pergi ke pasar, dulu sampe sekarang sih ada rawa bening, jadi di dekat stasiun Jatinegara kalau nggak salah ya. Itu pusat batu akik, pasar batu akik itu bolak-balik ke situ, atau ke Mangga 2, beli itu, bikin yang kalung-kalung batu gitu-gitu. Terus udah gitu, saya, kan saya abis kuliah kerja ya biasa. Terus di PHK, karena waktu itu lagi krisis moneter, terus saya memberanikan diri, pada waktu itu saya udah mulai jualan-jualan kan. Terus saya dapet uang pesangon, jadi saya punya modal nih gitu. Terus yang lumayan besar waktu itu, karena itu perusahaannya perusahaan besar juga waktu itu kan, dari Amerika lah. Jadi modalnya bagus, saya nyewa nih tempat di ITC Fatmawati waktu itu, berdua sama kakak saya, kita jualan di situ barang-barang, ya 60-70 persen bikinan sendiri, sisanya ya kita beli-beli ya, biar penuh ya. Katanya kalau toko kalau nggak penuh kan nggak menarik gitu. Lumayan, wow banyak penjualnya, eh pembelinya gitu. Terus udah gitu, tapi berlanjut, 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 berapa tahun ya saya lupa, 5 tahun kali. Makin lama makin jelek ya, karena kan nggak tau lah pokoknya. Ininya, apa, dan saya harus terus mengeluarkan biaya untuk sewa dan SPG, jadi akhirnya ya saya tutup di situ. Mulai lagi dari awal gitu. Dari setelah tutup itu akhirnya ibu kembali ngantor lagi tuh, bu? Sempet, sempet, tapi terus nggak enak dengan situasi kantor, terus masih kebayang, aduh saya pengen jualan itu, saya pengen bikin-bikin gitu. Masih pengen bikin-bikin gitu. Dikeluar lagi gitu. Itu mulai lagi dari tahun berapa tuh, bu? Mulai bisnis ini lagi kria? 2015 kali ya, 2015-2017. Sampai sekarang nih, berarti 7 tahun ya udah konsisten? Iya, sampai sekarang tapi belum kemana-mana. Ah ibu belum kemana-mana, tapi udah ada di produknya, udah ikut di IKEA, udah ya kan? Iya, rame-rame itu sama komunitas crafter saya, jadi saya ikut komunitas crafter yang terus kita pelan-pelan dari mulai hobi kan, kesama-sama kan crafter yang seneng bikin macam-macam, udah gitu kita ikutan jualan di mana-mana bareng-bareng. Terus saya masuk komunitas UMKM, lalu sekarang saya masuk SML untuk ilmunya dan bimbingannya, jadi pelan-pelan lah gitu. Nah, tadi ibu udah sentot singgung juga nih soal SML UMKM Center, itu ibu waktu dulu sebelum ikut dan setelah ikut nih, perbedaannya apa tuh, bu? Yang ibu dapet dan ibu terapkan di bisnis, ibu? Yang pertama sih, ya itu, pembukuan, nomor satu. Nomor satu? Nomor satu, karena saya pembukuannya udah benar-benar sesukanya, jadi kalau ada uang, saya beli, ada uang saya suka, ada barang, saya tuh amat sangat mudah tergoda sama bahan-bahan keras, jadi kalau ada kain bagus, kalau ada manik-manik bagus, atau apakah lah, benang-benang sulam yang bagus, renda lah, pokoknya, uh saya mau bikin ini. Namanya suka seni ya, bu, jadi nggak bisa lihat yang bagus dikit nih, rasanya pengen bikin. Saya pengen bikin ini nih, ini bagus buat bikin ini, gitu. Terus, ya polimer clay juga nggak murah kan ya, karena polimer clay itu dari luar negeri, ininya dari Amerika, dari Jerman. Pembukuan, jadi ya gitu, pembukuan. Kedua, branding juga, ya saya lagi berusaha untuk kemasannya, untuk ininya, brandingnya, jadi saya lagi berusaha untuk itu. Oh iya, saya sampai kelupaan ibu sebut, tadi baru sempat sebut kalau bisnis saya ibu ini di bidang kerap, tapi lupa sebut brandnya, teman-teman yang belum tahu nama brandnya ibu Sita ini, Chika Chika Handmade. Ada di Tokopedia ya, bu, Tokopedia, Shopee, dan Instagram juga, bisa di Chika Chika underscore Handmade. Ya, itu di Shopee, Chika Chika Handmade, Instagramnya Chika Chika underscore Handmade, kalau di Tokopedia, Chika Chika Shop. Oh iya, oke, nah terus nih ibu, kan saya juga sempat-sempat lihat produk-produk ibu nih, itu ada produk kerajinan, kalung gitu, atau ya kalung sih yang saya lihat itu dari bahan daur ulang, dari bahan bekas. Nah itu gimana tuh ibu ceritanya, bisa membuat produk dari produk yang cantik, yang menarik gitu, tapi dari bahan bekas, dari bahan daur ulang? Ya, sebetulnya sih ide awalnya saya lihat dari internet ya, ada yang bikin, eh bagus gitu. Terus saya coba kembang-kembangin pakai polimer clay dari tarikan tutup kaleng. Lalu kebetulan, waktu itu ada teman saya, sesama crafter, yang punya anak berkebutuhan khusus, yang makan minumnya tuh pakai ini khusus gitu, jadi ada kayak susu, tapi nutrisinya tinggi. Dan dia menyuplai itu, tarikan tutup kaleng itu ke saya, sama ininya juga, kalengnya juga. Nah itu dari situ saya mengolahnya dengan polimer clay, dibikin jadi kalung, bisa jadi gantungan kunci, bisa jadi magnet, ini magnet lemari, apa, pulkas. Terus, itulah, jadi saya nyoba bikin-bikinnya dari situ. Terus kalau yang kalengnya juga bisa di dasar-dasar, jadi ditutup pakai polimer clay juga. Jadi, ternyata sesuatu yang bagus ini bisa dibuat dari bahan daur ulang. Oh, banyak, banyak, bisa banget. Selain itu, jadi produk yang menarik, produk yang bisa digunakan lagi itu juga mengurangi sampah ya, Bu, akhirnya. Iya. Karena kita daripada dibuang ke TPA gitu, akhirnya dibikin produk lagi, masih bisa dipakai lagi gitu. Nah, terus ini Bu sih juga tertarik kalau misalnya seniman-seniman gitu ya, Bu, yang suka bikin kerajinan tangan gitu, biasanya dia tuh punya satu, apa ya, kayak kepuasan batin gitu waktu dia ngerjain selama berjam-jam gitu, misalnya menyulam atau dia bikin, apa ya, kalau kendi itu dipoles-poles gitu, itu katanya sih, dia tuh jadi kayak punya mid-time, punya waktu untuk relaksasi gitu. Nah, Ibu ngerasain itu nggak sih, Bu? Iya, banget. Jadi, seneng aja. Nggak tahu ya, orang kan macam-macam ya, beda-beda. Seneng aja saya bikin sesuatu yang dari belum, nggak ada, jadi ada, terus saya bikin bagus menurut saya. Ya, terus saya bikin itu jadi, terus orang lain, oh iya, suka, bagus gitu, seneng, dapat kepuasan. Dan untuk waktunya juga kayaknya nggak ke, nggak ke, apa ya, nggak kehitung gitu, nggak kerasan. Nah, udah jadi, ya udah seneng aja gitu. Oke, jadi emang waktu tuh kadang kalau kita hanya menikmati tuh nggak kerasa tau-tau udah sore gitu ya, udah malam. Dan saya, ya kalau saya kan juga di rumah kan harus ada pekerjaan rumah tangga juga gitu. Jadi, kadang-kadang sampai malam, sampai agak ya menjelang pagi gitu. Waktunya kapan aja kan ada waktunya. Jadi ya, dan lagi ada moodnya. Kadang-kadang kalau lagi nggak suka bikin, ya udah jangan gitu. Karena nanti jadinya kurang bagus, jangan dipaksain kalau saya bilang sih begitu. Termasuk juga ada dari kain perca ya, Bu. Itu kain perca diolah jadi apa tuh, Bu? Oh, macem-macem. Kalau kain perca bisa dijadikan aplikasi untuk dihias tas, atau taplak meja, atau sarung bantal. Bisa dibikin jadi manik-manik, untuk kalung, untuk gelang, banyak-banyak sekali. Atau dicampur dengan resin, kain perca-nya, jadi gantungan kunci, jadi gelang, jadi keras kan kalau pakai resin. Dan semua itu Ibu buat dengan tangan Ibu ya? Nggak ada bantuan mesin sama sekali ya, Bu? Kelas. Berarti ini tangannya Ibu Sita kayaknya ajaib banget ya, teman-teman. Ya enggak lah. Bisa bikin berbagai produk gitu, hasilnya bagus, rapi jahitannya, rapi peletakannya gitu. Kayaknya ajaib banget tangan Ibu. Ya, setiap orang macem-macem. Ada yang pintar bikin, setiap orang macem-macem. Punya bakarnya masing-masing. Ada yang nggak suka craft, tapi misalnya jago jualan, jago ketemu orang. Kalau saya kebalikannya, saya bisa bikin, tapi agak kurang pinter menjual. Karena saya agak kurang pinter, ya itu selling-nya. Kalau ketemu orang, saya agak ee, gitu. Dan itu setelah Ibu ikut pelatihan dari SML UMKM Center, ada perubahan nggak tuh, Bu? Alhamdulillah minimal ada percaya diri saya nambah ya. Karena mereka bilang produk saya bagus, terus boleh. Kan saya tadinya produk saya terlalu beragam, saya nggak ada ciri khas. Oh nggak apa-apa, katanya justru itu kelebihannya, katanya gitu. Jadi saya bilang, oh iya Alhamdulillah, ya berarti benar ya, saya begini, saya terusin aja ya, gitu. Terus ditambah dengan ya itu, mengelola keuangan, terus gimana nge-branding, kemasannya gimana. Jadi insya Allah sih, walaupun perlahan-lahan, tapi adalah banyak sekali manfaatnya. Nah, perlahan-lahan saya mengikuti dan mudah-mudahan bertambah baik. Iya, kan sekarang juga customer Ibu udah cukup banyak nih, Bu, tersebar di mana-mana gitu ya, mulai dari terdekat teman-teman keluarga sampai yang orang-orang udah nggak kenal nih. Nah, cara Ibu buat menjaga customer-customer Ibu ini supaya tetap loyal sama produk dari Cika-Cika Handmade, ini gimana, Bu? Pertama kita bikin yang sebagus-bagusnya ya, maksudnya sebaik-baiknya kita bisa. Terus kita harus mengikuti misalnya ada keluhan apa di produk kita, kita terima harus. Karena memang namanya juga kan ya, kita belajar juga. Jadi maksudnya after sales servicenya juga harus bagus dan unik. Kalau saya pikir gini ya, barang, kalau kita menyatakan diri Handmade, itu barangnya memang harus ada keunikan. Jadi jangan orang bisa lihat, oh ini sama tuh, sama itu gitu. Cuma sekedar menjahit bukan bisa dibilang Handmade loh gitu, kalau menurut saya. Menjahit itu macam kan ya, bisa kan. Jadi harus ada sentuhan yang memang benar-benar itu bikinan saya gitu. Bikinan satu orang yang khusus, yang orang lain mungkin agak susah nemuin di tempat lain. Insya Allah saya berusaha begitu. Ya jadi karena memang tadi ciri kaset itu Handmade ya, jadi memang produknya Ibu Sita nih modelnya, motifnya tuh macam-macam. Kan kalau orang biasanya suka yang udah seragam nih ada 100 piece gitu, semua dicetak sama gitu. Nah karena ini Handmade jadi memang sesuai dengan kreativitas Ibu juga ya. Jadi Ibu lagi tertarik sama apa, lagi ada motif yang bagus nih kira-kira apa gitu. Jadi itu jadi unik, setiap produk tuh punya keunikan masing-masing gitu. Tapi sebenarnya itu juga kelebihan yang mungkin gak dimiliki sama brand-brand lain juga Ibu. Karena orang kan juga siapa sih yang mau pergi kemana-mana, eh tiba-tiba antingnya samaan gitu. Kan gak suka, jadi makanya tuh unikness ini tuh jadi competitive advantage dari produknya Ibu sebenarnya gitu. Insya Allah, iya. Nah terakhir nih Ibu ini kita udah masuk ke sesi akhir, mungkin Ibu bisa share kesan dan pesan Ibu selama ikutan pelatihan dari SML UMKM Center. Gimana mungkin dari perasaan Ibu, benefit yang Ibu dapet dan pesan untuk perbaikan kita ke depannya. Kalau perbaikan mungkin diperluas ya jaringan pasarnya, jadi kalau UMKM tuh bagaimanapun pendapatan ya, pendapatannya harus diperbanyak. Nah jadi mungkin SML bisa lebih banyak membantu dalam hal itu, kalau itu, kalau saya sih beruntung sekali bisa masuk SML ini. Dan surprise waktu itu saya bisa lulus, dianggap lulus, karena saya merasa saya bukan apa-apa gitu. Jualan saya masih, angkanya masih kecil sekali dibandingin teman-teman yang lain. Tapi mungkin karena saya rajin membuat PR gitu ya, jadi rajin membuat tugas, jadi saya lulus. Ya Alhamdulillah, tapi saya mendapat kepercayaan itu dan itu memberikan kepercayaan diri yang lebih besar buat saya. Dan saya dapet mentor-mentor yang baik, yang masih bisa saya hubungi sampai sekarang gitu ya. Alhamdulillah sekali gitu. Kalau untuk harapan bisnis Cika-Cika Handmade sendiri Bu, harapannya ke depannya ini gimana? Harapan saya, ya tentu lebih maju, saya bisa punya ada tenaga yang membantu saya untuk kejualan online, untuk kejualan offline, itu dua-duanya bisa lebih maju. Ya begitu loh, kita khas sama. Kita doain ya teman-teman, sobat SML UMPN, semoga bisnisnya Ibu Sita, Cika-Cika Handmade ini bisa semakin sukses, semakin maju. Penjualannya bisa laris manis di online, offline, sampai nanti semoga bisa punya cabang-cabang juga ya Bu. Oh ya, jangan lupa juga teman-teman, kalau misalnya mau beli produknya Ibu Sita, bisa ke Tokopedia ya Bu, tadi sama di Shopee. Dan Instagram juga, Cika-Cika underscore Handmade. Dan jangan lupa juga untuk follow dan ikuti terus kelanjutan keseruan dari SML UMKM Center di Instagram, at SML UMKM Center. Sekali lagi terima kasih Ibu, udah mau ngobrol-ngobrol sama kita, udah mau cerita-cerita, semoga cerita Ibu ini bisa jadi bermanfaat untuk kita semua dan menginspirasi teman-teman yang lagi berjuang membangun usahanya. Amin. Amin. Terima kasih sahabat SML UMKM, sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Sub indo by broth3rmax